Fuji turut mengikuti acara pegelaran IFA Indonesia Fashion Aesthetics untuk pertama kalinya, acara ini sebagai bentuk apresiasi terhadap para UMKM di industri fashion dan beauty, tak hayal Fuji tampil dengan luar biasa dengan penampilan barunya, selain itu Fuji terlihat cukup percaya diri, seperti yang kita ketahui baru-baru ini. Fuji Anti Utami alias Fuji salah satu tiktokers yang tak pernah luput dari hujatan netizen di media sosial, mulai dari dijuluki sebagai artis duka, tak punya karya dan sebagainya. Terbaru, Fuji juga dihujat sebagai simpanan pada salah satu unggahan tiktoknya yang berisi momen liburan dan kebersamaannya dengan orang sekitar. Namun, Fuji nampaknya tak pernah ambil pusing pada semua hujatan netizen tentang dirinya di media sosial. Anak Haji Faisal ini juga memiliki menanggapi santai netizen yang menudingnya sebagai wanita simpanan. Alih-alih marah, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini justru membalas komentar itu dengan sarkas yang mana menawarkan diri untuk membayar orang tersebut. Ani-ani baru, komentar Yuli, kamu aja sini aku bayar, maukah babgul? Balas Fuji dilansir dari unggahan tiktok riehandayani13. Sejumlah warganet pun heran dengan netizen yang menuding Fuji sebagai perempuan simpanan. Padahal, anak Haji Faisal itu sudah sering mengunggah aktivitas yang sibuk bekerja sehari-hari, baik endorse, menjadi bintang iklan hingga brand ambasador. Mereka juga meminta Fuji untuk tak tinggal diam dan melaporkan netizen yang telah menudingnya sebagai perempuan simpanan. Fuji kerja siang malam lanjut pagi dibilang ani-ani, kata IDK. Please Fuji, laporkan pencemaran nama baik dong. Biar gak ada yang seenaknya kalau ngetik, kata Remahan Reng. Pak Haji udah kaya duluan sebelum mereka terkenal, inget jejak digital siapa yege biayain pernikahan mami dan papi gala, of course Pak Haji Faisal, kata Riana. Kelama anti, coba deh langsung laporkan ke polisi biar jerah, gak seenaknya ngomong gitu, kata Nikmah. Namun, Fuji nampaknya sudah menghapus komentar netizen yang menudinya sebagai perempuan simpanan di salah satu unggahan TikToknya tersebut, selain itu. Fuji anti-utami alias Fuji baru-baru ini mendapatkan komentar negatif tentang fisiknya saat berfoto dengan sales mobil di Semarang pada Februari 2024 lalu. Pasalnya saat itu, wajah mantan kekasih Tarik Halilintar ini dinilai berbeda jauh dari yang selama ini ia tampilkan di media sosialnya. Bahkan Fuji pun disebut-sebut memiliki aura maghrib alias tak cerah. Dalam salah satu live TikTok saat berjualan, Ipar mendiang Vanessa Angel.